Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemisah ribuan pengundi-pengemudi Ojek Online mendatangi Gedung Sate Bandung Selasa 25 Juni 2024 Mereka menuntut pemerintah menegur pihak aplikator agar mematuhi aturan pemerintah Setidaknya 3.000 pengemudi Ojek Online menggerudup Gedung Sate Kota Bandung Pada selasa 25 Juni 2024 Masa aksi datang dari berbagai komunitas Ojek Online baik motor maupun mobil sebandung raya Mereka menyatakan penolakan terhadap tarif murah yang saat ini diterapkan para aplikator Menurut negosiator aksi Abah Deddy, mereka meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat menegur pihak aplikator Agar mematuhi aturan dari pemerintah terkait batas tarif bawah untuk mobil Yang seharusnya mencapai 3.500 rupiah per kilometer Hal itu karena sampai saat ini di lapangan pihak aplikator memperlakukan batas tarif bawah Sebesar 2.500 rupiah per kilometer untuk mobil dan 2.000 rupiah untuk motor Mereka pun menuntut tarif batas bawah untuk motor mencapai 2.600 rupiah per kilometer Dan mobil 5.000 rupiah per kilometer Kami itu terkait masalah perubahan tarif Tarif yang ada di R2 saja menurut keputusan regulasi yang ada itu hanya 2.000 tarif bawahnya Jadi kita minta sekarang sudah tidak relevan lagi karena BBM yang semakin naik Sperpad dan lain-lain juga tuntutan hidup juga sudah naik Untuk R2 itu kita mengajukan 2.600 tarif bawahnya Dan tarif terdekatnya itu 11.600 Kemudian untuk R4 kita mengajukan di angka 5.000 tarif dasarnya Tarif atasnya 10.000 Dan tarif terdekatnya rentang 4 kilometer itu kita mengajukan 24.000 Nah ini mungkin bisa didiskusikan untuk dituangkan di perdidian ini di SK 3244 mungkin itu Demonstran pun menuntut agar pihak aplikator datang ke lokasi unjuk rasa untuk menemui mereka Mereka bahkan mengancam akan terjadi kericuhan jika pihak aplikator tidak datang Aksi tersebut diikuti oleh para pengudi ojol dari Bandung Raya, Priangan Timur, dan Purwasuka Budi Hartati, Bandung TV